Kiai Zuhli, pemilik pesantren Cokro Kertopati di Takran, Magetan, yang berusia remaja saat itu, ingat bagaimana pembantaian itu terjadi. Ulama satu dibanding dengan ahli ibadah seribu, itu masih derajat di hadapan Allah, itu masih tinggi ulama satu itu. Apalagi PKI. Akhirnya pada 65, anak-anaknya itu yuk, ingat sekali, wesh, akhirnya PKI habis buwoleh. Jadi kayak seperti balas dendam gitu? Seperti balas dendam. Saya tahu tau bapaknya bisa diperlakukan seperti itu, akhirnya yuk, montok-montok, 65, anak-anak putra-putra yang putra-putra suwadak yang dibunuh PKI 48, 65, wah beringat sekali. Ayo, ini kita ketemu Pak Sumarsono, saya kenal kan? Ini tokoh PKI, dan dulu tokoh PKI Madiun. yang membunuh keluarga kita di Takeran ini. Tapi bukan beliau yang membunuh loh ya, saya bilang gitu. Tapi PKI yang membunuh, tapi bukan beliau. Tapi beliau ini tokohnya. Berakhir dengan baik, dengan salaman, dengan guyon-guyon, santai sekali waktu itu, terus kami pulang. Berita itu kan muncul. Bahwa saya mengajak tokoh PKI ke pusatnya korban PKI di Takeran begitu. Nah, ini kelihatannya pemberitaan ini lantas disambut oleh tokoh-tokoh anti-PKI. Jadi sebetulnya enggak ada urusan yang di Takeran. Takeran kan sudah selesai. Damai, baik, ramah. Tapi kemudian yang tokoh-tokoh anti-PKI di Surabaya, teman-teman saya juga, itu memprovokasi. Kemudian, ya manas-manasilah begitu. Bahkan patung saya kan dibakar. Mengapa pendekatan baru itu menjadi penting dalam memotret Madiun 48? Hal-hal yang mungkin keseharian saat itu dan sebagainya. Pastinya. Jadi dia menjadi satu alternatif dalam melihat sejarah yang begitu kuat dikonstruksi dalam kepentingan politik atau kekuasaan. Sejarah kita kan warisan Orde Baru nih. Jadi satu pemenang tunggal dalam narasi sejarah itu. Dan semua orang hanya menerima. Tapi dengan pendekatan-pendekatan baru, ini artinya enggak cuma sekedar fokus pada state atau politik. Ada hal-hal pengalaman manusia kan terlalu luas untuk didefinisikan dalam satu frame tertentu ya. Fobia pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 sebab pembenar pembantaian masa PKI Pasca G30S tahun 1965. 56 tahun setelah peristiwa tahun 65, penyelesaian tragedi kemanusiaan yang merenggut setidaknya 500 ribu korban jiwa dan membuat belasan ribu orang ditahan tanpa proses pengadilan itu jalan di tempat. Belakangan, muncul upaya sejumlah pihak mengaitkan tragedi tahun 65 dengan peristiwa pemberontakan PKI di Madiun belasan tahun sebelumnya yang menewaskan banyak tokoh ulama dan santri. Namun, sejarawan dari Universitas Nasional di Jakarta, Andi Ahdian mengatakan, perbandingan itu tidak kontekstual dan ahistoris. Saya kira memang perbandingannya ahistoris, jadi konteksnya berbeda. Yang pertama adalah konteksnya revolusi pada pembentukan negara baru, dan yang kedua terkait konsolidasi negara baru yang di situ ada persaingan politik internal, jelas Andi kepada BBC News Indonesia, Kamis tanggal 30 September tahun 2021. Memang ada kajian-kajian yang menyebut ada kekerasan terhadap KIAI dan sebagainya. Itu tidak bisa disangkal, dan saya kira persoalannya lebih pada pembenaran saja terhadap tindak kekerasan pada tahun 1965, kata Andi. Asfi Warman Adam, sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, mengungkap pendapat yang senada. Peristiwa Madiun pada tahun 1948 itu dijadikan alasan, karena dalam peristiwa itu ada beberapa KIAI yang terbunuh, itu dijadikan alasan untuk pembenaran terhadap pembunuhan yang dilakukan terhadap orang-orang PKI atau yang dituduh PKI pada tahun 1965, ujar Asfi. Ia menambahkan, wacana mengaitkan peristiwa Madiun dengan peristiwa tahun 1965, seolah-olah menjadikan kasus ini sebagai terbatas pada persoalan konflik antara kelompok Islam dengan komunis. Padahal, dalam peristiwa tahun 1965, yang tak kalah pentingnya adalah peran tentara, peran militer, katanya. Akan tetapi, Gubernur Lemhanas Agus Wijoyo berkukuh, bahwa kedua peristiwa itu harus dikaitkan. Justru kalau tidak dikaitkan dengan peristiwa tahun 1948, maka bisa kita mencurigai, bahwa itu adalah upaya untuk menghilangkan jejak. Padahal kita tahu, pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 pagi itu, ditemukan jenazah para perwira Angkatan Darat di Lubang Buaya. Dan sebelumnya, way back pada tahun 1948, mereka melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah dengan menusuk perjuangan bangsa Indonesia dari belakang. Dan mereka melakukan pembunuhan masal, pelanggaran hamberat, jelas Agus. Apa yang terjadi dalam peristiwa tahun 1948? Andi mengungkapkan, persaingan politik antara kekuatan kiri dan kanan menjadi cikal bakal pemberontakan PKI di Madiun pada September tahun 1948. Amir Syarifuddin yang kiri sebagai Perdana Menteri, kan dituntut mundur dan menyerahkan kekuasaan pada Hatta. Kabinet Amir Syarifuddin lengser dan digantikan Kabinet Hatta akibat kesepakatan dalam perjanjian Renville yang ditanda tangani oleh Amir Syarifuddin yang membuat wilayah Indonesia semakin menyusut. Akibat perjanjian itu, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sumatera sebagai wilayah Indonesia. Amir kemudian membentuk Front Demokrasi Indonesia yang kemudian berafiliasi dengan PKI, Barisan Tani Indonesia. Adapun, kata Andi, kelompok komunis pada saat itu belum memiliki kekuatan besar seperti saat tahun 1965. Kala itu, organisasi komunis adalah kelompok-kelompok kecil dan tidak terorganisir dengan baik. Saat itulah musuh datang dan ingin memperbaiki kekuatan komunis saat itu di Indonesia, ujarnya. Untuk menyebarkan gagasannya, musuh beserta Amir dan kelompok-kelompok kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo. Banyak korban jiwa dalam pemberontakan itu, termasuk tokoh ulama dan santri, serta gubernur Jawa Timur kala itu, yakni Aryo Suryo. Namun, Andi menjelaskan, bukan hanya itu saja yang menjadi pemicu peristiwa tahun 1948. Dikatakan olehnya, konflik antara komunis dan kelompok Islam Masyumi saat itu telah menciptakan ketegangan antara keduanya. Ada banyak faktor, selain juga unsur persaingan di antara kekuatan militer saat itu, Siliwangi yang sedang hijrah di Jawa Tengah, kata Andi. Asfi Warman Adam dari LIPI menambahkan, intrik dalam internal tentara terjadi, ketika rencana pemerintah menerapkan kebijakan restrukturisasi rasionalisasi, mendapat tanggapan berbeda dari kalangan militer dan laskar rakyat. Ketika pemerintah hanya memiliki biaya terbatas, tentu mereka harus diseleksi, mana yang menjadi tentara nasional Indonesia, mana yang tidak bisa ditampung. Dalam konteks itu, banyak yang tidak puas, dari kalangan laskar dan berbagai pihak yang merasa sudah berjuang, tetapi kenapa tidak diterima di dalam tentara. Itulah yang menurut saya yang utama memicu peristiwa Madiun itu, ungkap Asfi. Senada dengan Asfi dan Andi, David Charles Anderson dalam bukunya, The Military Aspects of the Madiun Affair, yang terbit pada tahun 1974, berargumen, meletusnya peristiwa Madiun lebih pada prakondisi berupa perselisihan internal tentara. Ia menambahkan, peristiwa itu tak lepas dari rekayasa politik dalam spektrum rivalitas antara kaum kiri dan kanan. Peristiwa Madiun, menurut Andi Ahdian, menjadi pemicu apa yang disebutnya sebagai memori anti-komunis dan ketakutan terhadap komunis yang terus langgeng hingga peristiwa tahun 1965 meletus. Hal itu ia dapati ketika melakukan riset di wilayah Kediri di Jawa Timur. Kalau kita lihat dalam percakapan sehari-hari di kalangan warga NU, karena sebagian besar mereka NU, ada cerita-cerita yang kuat tentang peristiwa tahun 1948. Dan itu jadi cerita tutur, bahwa komunis pernah jadi kekuatan yang bentrok berdarah dengan Islam saat itu, dan itu cukup hidup, jelas Andi. Itulah sebabnya, sentimen anti-PKI mudah membara di Jawa Timur kala peristiwa tahun 1965. Memori tentang pembunuhan para kiai dan santri dalam pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 yang telah menciptakan fobia dan membuat mereka mudah termakan hoaks anti-komunis ketika peristiwa tahun 1965 berkecamuk, juga diakui oleh aktivis muda NU di Yogyakarta, Diana. Ia mendapati hal itu ketika melakukan pertemuan rekonsiliasi antara penyintas dan kelompok NU dengan penyintas peristiwa tahun 1965 di Blitar, Jawa Timur. Misalnya peristiwa Blitar, ketika dipertemukan NU dan penyintas, dari penyintas itu mengaku bahwa mereka mendapat kabar orang-orang PKI akan dibunuh oleh NU yang kuburannya sudah disiapkan di lapangan dengan alun-alun. Kemudian di pihak NU juga dikabarkan, orang-orang PKI akan mengulang peristiwa Madiun, jelas di Anah. Alasan yang sama, membuat Faridah Masrurin, anak Al-Gojo yang terlibat operasi perburuan pimpinan dan simpatisan PKI di Blitar pada tahun 1968, menganggap bahwa baik kelompok komunis dan agamis adalah korban dari kedua peristiwa tersebut. Jadi kami tidak pernah ngomong benar-salah dalam konteks pemberontakan di Madiun, dalam konteks pemberontakan yang ada di Jakarta. Tapi kami menempatkan kami sama-sama korban. Jadi alangkah baiknya kami saling memaafkan, kata dia. Adapun, Gubernur Lemhanas, Agus Wijoyo, yang menginisiasi Simposium Nasional Tragedi 65 pada tahun 2016, mengatakan, elemen kunci dari rekonsiliasi bukanlah mencari yang benar dan salah, melainkan pencarian kebenaran. Bagi saya, elemen kunci menuju rekonsiliasi bukan permintaan maaf. Elemen kunci dalam rekonsiliasi itu adalah tahapan truth-seeking, pencarian kebenaran. Bukan hudit Wurong, siapa yang melakukan kesalahan, tapi watwen Wurong, apa yang salah? Itu yang penting, ujar putra dari Sutoyo Siswomi Harjo, Jenderal Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa tahun 65. Jika kita tidak akan pernah belajar tentang watwen Wurong, dan suatu saat di masa depan, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, kita bisa tersandung lagi pada kondisi yang sama, kata Agus. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton!